Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gue dan haturnuhon yang udah subscribe ke channel gue. Kalau belum, ya usahin subscribe dong, biar gue semangat bikin video baru. Jangan lupa, nyalain loncengnya biar lo dapet notifikasi kalau gue update video baru. Halo, para pecinta film tapi males nonton film. Balik lagi sama gue Guntur di konten nyeritain film. Karena konten di channel gue bukan cuma alur cerita film, jadi lo bisa cek playlist nyeritain film. Di sana sudah ada beberapa video tentang alur cerita film. Oke, di konten kali ini gue bakal nyeritain film yang berjudul Non-Stop tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Chaum Kolechera. Film ini menceritakan seorang US Marshal atau polisi udara yang sedang bertugas di sebuah pesawat dan berusaha menggagalkan pembajakan di pesawat yang sedang terbang. Dah lah gak usah kebanyakan spoiler di awal, karena video ini spoiler semua, yuk kita mulai ceritanya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan seorang US Marshal atau polisi udara bernama Bill Mark. Dia bertugas di pesawat yang akan terbang ke London. Bill bertugas di pesawat itu bersama rekannya yang bernama Jack Hammond. Saat di bandara, Bill terlihat sedang depresi dan gak fokus dengan situasi sekitar. Saat ada yang mengajak ngobrol pun, dia hanya diam. Saat menunggu masuk ke pesawat, perasaannya semakin tidak karuan. Lalu dia melihat seorang gadis kecil menjatuhkan sebuah boneka. Saat akan masuk ke pesawat, dia mengembalikan boneka itu kepada gadis kecil yang bernama Becak. Dan memujuk Becak masuk ke pesawat, karena si Becak ini ketakutan naik pesawat. Dia naik pesawat cuma sendirian dan dititipkan ke pramugari yang bernama Nancy Hoffman. Setelah dibujuk Bill, akhirnya Becak mau naik pesawat. Setelah masuk di pesawat, Bill duduk di samping seseorang yang bernama Jack White. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Jen Summer. Jen meminta Jack agar mau bertukar tempat duduk dengannya. Karena Jen ingin duduk dekat jendela. Karena dipelototin si Bill, akhirnya White mau bertukar tempat duduk. Iya, iya, iya. Kayaknya si Bill ini suka sama si Jen ya. Saat Nancy lewat, Jen meminta dibawakan minuman gin and tonic. Gin and tonic ini semacam cocktail ya. Ya, intinya mah minuman keras lah. Minuman yang memabukkan. Bill pun meminta dibawakan minuman yang sama dengan Jen. Saat Nancy kembali, dia membawakan gin and tonic hanya untuk Jen. Sedangkan Bill cuma dibawakan air mineral. Jen pun keheranan dan Bill bilang, itu bukan hari keberuntungannya. Ya, sebenarnya sih si Nancy enggak membawakan Bill minuman karena Nancy tahu Bill itu adalah posisi udara gitu kan. Dan si Nancy ini enggak mau Bill sampai mabok saat bertugas. Lalu Bill pun mengirim pesan ke kantor pusat melalui jaringan rahasia lewat ponselnya. Intinya mah dia tuh laporan dulu gitu ke atasannya. Jadi dia siap bertugas gitu. Saat pesawat lepas landas, Bill terlihat ketakutan. Lalu Bill mengeluarkan pita pemberian anaknya agar membuat dirinya merasa tenang. Jen yang melihat itu berusaha menenangkan Bill. Bill bilang, dia merasa gelisah hanya waktu take off saja. Setelah di atas, dia sudah terbiasa lagi. Singkat waktu, para penumpang pada tertidur kecuali Bill. Dan dua orang sejoli di belakang kursi Bill yang lagi asik nencerit. Anjay, aslinya enggak tahu tempat pisan aja. Di WC kayak anjir, pakai di kursi. Bill yang merasa terganggu memutuskan untuk pergi ke WC. Nah, sumpah gue waktu pertama nonton ini, gue kira si Bill ini mau colai anjir. Gak tahunya dia cuma sebat doang. Eh, tapi abis nyebat, enggak tahu juga sih dia ngapain ya. Saat Bill kembali ke kursinya, dia mendapat pesan di ponselnya, lewat jaringan rahasianya. Pesan itu menanyakan, apakah Bill siap menjalankan tugas? Saat Bill bertanya siapa dia, dia cuma menjawab kalau dia salah satu penumpang pesawat. Bill pun memperingati kalau meretas jaringan rahasia adalah kejahatan federal. Si pengirim pesan pun bilang, kalau ngerokok di toilet pesawat juga kejahatan federal. Jadi intinya mah, si pengirim pesan ini mengawasi gerak terik si Bill. Lalu Bill mengecek ke sekeliling pesawat untuk menemukan si pengirim pesan. Lalu tiba-tiba dia mendapat pesan lagi dan meminta Bill mengirim uang sebanyak 150 juta dolar ke sebuah rekening. Kalau dia tidak menunjukkan bukti transfer dalam 20 menit, akan ada seseorang yang dibunuh. Dan akan terus berulang setiap 20 menit sampai Bill mengirim bukti transfer. Nah, dari sekarang kita sebut aja orang yang ngirim pesan ini si pembajak ya. Kemudian Bill koopdar dengan Jack di pantry. Bill menuduh Jack yang mengirim pesan ancaman itu, tapi Jack tidak tahu apa maksud Bill. Kemudian Bill memperlihatkan semua pesan kepada Jack. Dan Jack pun membelikan hp-nya pada Bill. Untuk membuktikan kalau bukan dia yang mengirim pesan pada Bill. Jack pun bilang, untuk tetap tenang dan jangan mengubris pesan ancaman itu. Dan mungkin saja itu hanya pesan iseng. Tapi Bill bilang, ancamannya tetap ancaman. Bill bilang dia akan menemui kapten dan akan memberi tahu dia. Karena memang yang tahu baru Bill dan Jack. Jack pun berusaha mencegah Bill agar tidak ada kepanikan. Tapi Bill tidak mengubris si Jack. Setelah memperlihatkan pesan ancaman pada kapten pesawat yang bernama David. Kapten pun menanyakan, gimana cara membuktikan ancaman itu asli atau palsu. Bill pun bilang, gak ada cara mengetahuinya. Kapten pun bilang, kalau memang ancaman itu benar, dia harus mendaratkan pesawat di bendara terdekat. Bill menyuruh kapten menghubungi TSA. TSA itu bagian keamanan penerbangannya di Amerika. Untuk melacak nomor rekening yang diberikan pembajak. Dan meminta kapten mematikan semua jaringan dalam pesawat agar si pembajak tidak bisa mengecek nomor rekeningnya. Kemudian Bill mengajak Nancy dan Jen untuk membantu Bill melacak pembajaknya dengan cara mengawasi kamera pengawas. Dan mencari orang yang sedang bermain HP sedangkan Bill berkomunikasi dengan si pembajak. Saat sedang berkomunikasi dengan si pembajak, Bill mendapati telpon dari orang TSA yang bernama Philip Meranik. Meranik menyuruh Bill untuk mengikuti protokol saat terjadi ancaman. Dan harus dimitingin dulu gitu sambil menunggu hasil pengecekan nomor rekening. Bill tidak boleh melakukan tindakan sendiri tanpa persetujuan TSA. Dan tidak boleh mengecek penumpang semaunya. Ya intinya mah Bill harus ngikutin aturan. Tapi kenyataannya Bill bertindak sesuai instingnya tanpa memperdulikan protokol gitu. Setelah Bill berkomunikasi dengan si pembajak, akhirnya Bill mencurigai Jack. Karena si pembajak menanyakan soal putrinya Bill Olivia. Dan yang tahu perkara putrinya Bill itu hanya Jack. Lalu Bill mengejar Jack ke dalam WC. Bill langsung menuduh Jack. Lalu Jack menyuruh Bill untuk tenang dan bilang. Jack butuh uang ini. Saat Bill akan memeriksa HP Jack. Tiba-tiba Jack langsung menghajar Bill. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Karena Jack menodong dengan pistol. Dengan terpaksa akhirnya Bill membunuh Jack. Bill pun merasa sangat menyesal. Lalu Bill mengambil HP milik Jack. Tapi sayangnya HP itu mati karena terendam air dalam wastaf. Bill pun keluar dari WC dan menguncinya dari luar. Supaya tidak ada yang tahu kalau ada jasad Jack di sana. Saat Bill kembali ke tempat duduknya. Pembajak itu kembali menghubingi Bill. Dan kembali mengancam akan ada yang mati lagi. Setiap 20 menit. Kecuali Bill mentransferkan uangnya. Lalu Bill kembali menemui Kapten dan menyuruh menyalakan kembali jaringan pesawat. Kemudian Kapten David memberi tahu Bill. Kalau nomor rekening yang Bill beri. Ternyata atas namanya sendiri. Alias nama Bill. Bill pun kebingungan. Lalu Kapten David pun bilang. Mungkin saja ancaman itu hanya bohong. Dan Kapten David pun menanyakan. Apakah terjadi hal aneh setelah 20 menit? Bill pun berbohong dan bilang tidak ada kejadian apa-apa. Ya padahal kan rekannya si Jack ini kan udah meninggal dibunuh sama si Bill. Tepat setelah 20 menit dari ancaman pertama. Lalu Kapten David pun diperintahkan oleh Merenik dari TSI. Untuk menyita pistol dan lencana milik Bill. Kemudian Bill pun mencoba memeriksa HP memilik Jack. Tapi sayangnya HP milik Jack mati karena terendam air di wastafel tadi. Jen yang sedari tadi nguping percakapan Bill dan Kapten. Mendatangi Bill dan membantu memperbaiki HP Jack. Jen juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bill bilang ini cuma kerjaan orang iseng. Dan menyuruh Jen kembali ke tempat duduknya. Bill lalu mengecek isi pesan milik Jack. Yang ternyata Jack mendapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Yang mengetahui isi di dalam tas milik Jack. Dan mengajak ketemuan di WC. Lalu Bill memeriksa tas milik Jack. Ternyata isinya terigu gembira alias sabu atau kokhain. Atau sejenisnya lah. Intinya mah yang Jack bawah itu adalah narkotika. Lalu Bill memanggil Nancy dan menceritakan semuanya. Sekarang Bill sedang dijebak dan dipitnah sebagai pembajak pesawat. Dan Bill meminta bantuan Nancy untuk menemukan pelaku pembajakan yang sebenarnya. Atau takkan semakin banyak lagi orang yang akan mati. Nancy pun bersedia membantu Bill. Dan percaya pada Bill. Kemudian Bill memberikan pengumuman dan akan melakukan pemeriksaan secara acak pada para penumpang. Dengan alasan mencari barang-barang terlarang dan narkotika. Kapten David yang mendengar pengumuman Bill langsung menyuruh kopilotnya Kyler Rice untuk menghubungi TSA. Karena ada indikasi pembajakan yang dilakukan oleh Bill. Sementara itu Bill masih melakukan pemeriksaan. Bill memeriksa Fahim Nasir. Seorang dokter syarab. Charles Wheeler seorang pengacara. Austin Raleigh, anggota kepolisian NYPD. Travis Michael, gak disebutin dia kerjanya apaan. Karena si Travis ini songong, Bill pun agak kasar dengan si Travis. Saat akan memeriksa penumpang lain. Bill kembali mendapatkan pesan. Lalu Bill mengawasi para penumpang. Dan mencurigai seorang penumpang yang bernama Tom Bowen. Kemudian Bill menyeret Tom ke pentri pesawat. Saat sampai di pentri, Bill menerima telpon lagi dari Meranik. Meranik menanyakan apa yang Bill lakukan. Bill pun bilang kalau ancaman itu sungguhan. Dan Bill sudah mendapatkan pelakunya. Bill juga menyuruh Meranik memeriksa latar belakang Tom Bowen. Meranik pun bilang, Bill menahan orang gak bersalah. Meranik juga bilang kalau Bill mengancam atasannya lewat pesan. Karena gak ngasih lemburan ke Bill. Dan Bill akan bertindak sesuka hatinya. Bill pun kebingungan. Karena dia gak pernah merasa mengirim pesan apa-apa ke atasannya. Bill tetap menyuruh Meranik memeriksa latar belakang Tom Bowen. Meranik pun bilang kalau Tom bersih dan cuma guru. Dan dia punya keluarga di London. Semua orang di pesawat bersih kecuali Bill. Ya intinya mah, Meranik ini nuduh si Bill yang melakukan tindakan pembajakan. Itu. Lalu Bill dibebas tugaskan. Kemudian Bill semakin curiga pada Tom. Karena waktu di bandara, Tom bilang dia mau ke Amsterdam. Tanpa Bill tanya. Nah jadi si Tom ini orang yang ngajak ngobrol si Bill waktu masih di bandara di awal film tadi. Tom pun mengaku kalau dia disuruh berbohong pada Bill. Dan akan diberi uang 100 dolar kalau Tom mau berbohong pada Bill. Bill menyuruh Tom mencari siapa orang yang menyuruhnya. Tapi tidak ketemu. Akhirnya Tom ditahan oleh Bill di kursi paling pojok. Waktu pun terus berjalan. Bill pun bersiap-siap karena mungkin saja pembajaknya akan muncul dan membunuh seseorang. Lalu si pembajak pengirim pesan kepada Bill dan bilang. Dia tak pernah bilang kalau targetnya adalah penumpang. Saat Bill sadar apa yang dimaksud si pembajak. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hebat. Kemudian Bill dan Nancy mendatangi ruang kokpit. Saat Bill dan Nancy membuka pintu. Terlihat Kapten David sedang sakarotul maut. Dengan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kemudian Bill meminta Dokter Nasir untuk memeriksa keadaan Kapten. Saat Bill mengikuti Dokter Nasir. Austin mengejar Bill dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Tapi Bill gak mau cerita. Lalu menyuruh Austin kembali duduk. Ketika Bill menyusul ke kokpit. Ternyata Kapten David sudah almarhum. Lalu Bill kembali mendapat pesan dari pembajak. Pembajak itu bilang. Bill buang-buang waktu. Sebentar lagi Bill akan kehabisan penumpang. Dan hanya menyisakan Bill dan si pembajak. Kemudian Dokter Nasir menjelaskan. Kalau Kapten David kemungkinan terkena lacun. Atau bisa jadi terkena alergi makanan. Karena tidak ada ciri-ciri tindak kekerasan atau penyerangan. Dokter Nasir pun bilang. Kalau dia tidak bisa memastikan secara pasti. Tanpa ada hasil otopsi. Tentu bisa jadi terkena alergi makanan. Terima kasih.